Aliyah Masaid kekasih torik atau kerap disapa Aliyah cemburu lihat kedekatan Fuji dengan Ayah Atta di hari lebaran, pada momen tersebut Ayah Atta dan Geni Farouk Ibunda Atta terlihat menikmati suasana dengan Fuji Utami di hadapan Aliyah, pasalnya Aliyah Masaid sudah tak nyaman dengan kehadiran Fuji lihat kedekatan mereka di momen lebaran itu. Selain itu usai bulan suci Ramadan, momen yang paling ditunggu-tunggu adalah hari raya Idul Fitri. Tak hanya jadi momen keagamaan, lebaran juga jadi ajang untuk menampilkan gaya busana terbaik setiap orang. Para artis dan publik figur kini mulai membagikan momen hangat mereka bersama keluarga dengan style terbaiknya. Penasaran seperti apa style mereka? Berikut gaya lebaran 2024 dari para artis tanah air. Fuji sekeluarga terlihat mengenakan outfit bernuansa putih dan biru muda. Hal tersebut terlihat dari foto yang diunggah Fuji dalam akun Instagramnya, Rabu, 10 April 2024, pagi. Dalam foto tersebut, Fuji mengenakan dres putih polos, dilengkapi dengan Embroidered Outer. Namun, ada yang menarik dari foto tersebut. Pasalnya, keponakan Fuji, Galaskai, terlihat berbeda sendiri dengan kostum spidermanya. Seperti yang kita ketahui, selegram ternama Fuji tegaskan tak ingin lagi dapat pacar yang ribet dan menyusahkan. Hal tersebut mengacu pada pengalaman sebelumnya saat Fuji menjalin cinta dengan seorang pria. Mantan pacar tarik halilintar itu mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab, Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku enggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti tarik halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kaya. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kaya ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku enggak sregnih ya, no thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan anak dirut Pertamina yakni Raffi Mohamad Febriansyah. Keduanya sempat terpergok pergi liburan ke Thailand beberapa waktu lalu. Momen Fuji liburan bareng anak bos Pertamina berita seleb terkini Fuji pamer liburan bareng dengan anak bos Pertamina yang bernama Raffi Febriansyah. Momen liburan Fuji itu langsung heboh diperbincangkan oleh netizen usai terciduk liburan bareng dengan Raffi. Terima kasih telah menonton!